Fraksi Gerindra DPRD Sumbar mencium adanya niat Gubernur Sumbar untuk membangun hotel berbintang di kawasan gedung kebudayaan Sumatera Barat yang diduga melalui mekanisme investasi dari pihak ketiga. Hal itu dibuktikan melalui pelaksanaan fokus grup diskusi yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga, cipta karya dan tata ruang provinsi Sumatera Barat kepada beberapa seniman dan budayawan Sumbar pada tanggal 22 Desember 2022 lalu. Dimana materi FGD tersebut adalah pembangunan hotel berbintang di Taman Budaya Padang. Ketua Fraksi Gerindra Hidayat kepada awak media mengatakan pihaknya menilai mengalih fungsikan Taman Budaya menjadi kawasan komersial bertentangan dengan SK Gubernur sendiri. Yang salah satu poinnya adalah menuntaskan pembangunan gedung kebudayaan sesuai dengan perencanaan awal, sebagaimana telah dirintis oleh Gubernur Sumbar sebelumnya. Selain itu, pembangunan hotel juga berpotensi memberanggus aktivitas kesenian dan menghentikan aktraksi seni pertunjukan lintas generasi. Nah ini yang pertama yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra, dari data yang kita miliki dan serta informasi yang kita himpun, itu memang ada niat Saudara Gubernur untuk mengalih fungsikan Taman Budaya itu menjadi ruang komersial dengan membangun hotel begitu. Bagi Fraksi Gerindra, bukan persoalan membangun hotel dan investasinya, tapi jangan di kawasan tebung budaya yang memiliki sejarah dan filosofis yang panjang terkait pengelolaan, pembinaan, aktifasi, seni, dan kebudayaan. Kenapa demikian? Buktinya adalah FGD sudah lakukan oleh dinas terkait. Iya kan? Termasuk juga mengenai desain pun juga sudah ada. Berapa kamar, bentuknya seperti apa, dan mekanisme pun juga dapat informasi. Nah kita berharap, tolong Pak Saudara Gubernur untuk menghentikan rencana tersebut. Nah terakhir kan memang beliau menyatakan tidak akan ada pembangunan hotel di sana. Nah kami apresiasi kalau betul seperti itu. Tapi yang ingin katakan adalah harus jujur ke publik, kalau seandainya memang ada rencana, aku disebutkan ada rencana, tapi akhirnya dianulir. Akan lebih dihormati dan dihargai rasanya. Daripada diam-diam dan berpotensi mengorbankan daripada anak buah begitu. Anak buah tidak akan berani dia melakukan FGD kalau tidak ada instruksi. Yakin dan percayalah, tidak akan mau seorang kepala dinas melakukan FGD apalagi untuk kegiatan yang strategis ini, kalau tidak ada instruksi dari bos. Saat ini kawasan Taman Budaya dinilai sudah menjadi ruang sempit berkreativitas kebudayaan anak negari. Untuk itu, fraksi Gerindra meminta mendesak Gubernur Sumbar untuk menghentikan rencana. Pembangunan hotel berbintang di kawasan Taman Budaya tersebut.